Pemirsa seorang pria 56 tahun di kota Cilogon, Banten, tewas mengenaskan di tangan anak kandungnya sendiri. Hanya gara-gara dilarak keluar malam. Aksi saat disini mengakibatkan korban tewas dengan luka senjata tajam pada lahirnya. Beginilah saat polisi membawa DA 26 tahun untuk mencari golok dan palu yang digunakan pelaku membunuh ayah kandungnya sendiri. Budi 56 tahun gara-gara tidak diizinkan keluar malam oleh orang tuanya. Kejadian ini pun sontak membuat warga heboh dikejutkan oleh aksi pembunuhan sadis di lingkungan mereka. Bahkan warga tak menyangka DA dengan tega melakukan aksi sadis itu terhadap orang tuanya sendiri. Kejadian itu baru diketahui saat rekan kerja korban datang ke gubuk sederhananya untuk mengajak bekerja. Namun sayang justru mendapati budi ayah pelaku sudah tidak bernyawa. Tergeletak di kamarnya dengan bersimbah darah dan luka gorokan pada lehernya. Untuk mengetahui kronologis kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP. Tak lama berselang, pelaku berhasil diamankan. Untuk menghilangkan barang bukti yang digunakan, pelaku sempat membuang palu dan sebilah golok di semak-semak dekat rumahnya. Awalnya hanya dilarang untuk tidak keluar malam. Terjadi cekcok sekitar pukul 2 dini hari, kemudian jam 5 terjadilah tindak-tindak ini. Untuk barang bukti sendiri yang diamankan Pak? Palu dan golok ya. Saat ini Satreslim Pores Cirebon telah membawa pelaku berikut barang bukti ke Mopores Cilegon. Untuk keperluan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawiran Negara, Kabupaten Serang. Adi Masda, Cilegon, Banten